Yang jelas kan, sampai sekarang, kami tetap menggunakan koalisi perubahan dan persatuan. Nanti bagaimana? Terus berarti Demokrat bikin perubahan dan persatuan perjuangan. Bagaimana? Bagaimana ke depannya nanti kita? Tapi bagaimana kira-kira? Mungkin menurut Cak Imin lebih baik minta maaf daripada Pak Imin. Itu lebih baik kita minta maaf, Pak, maaf, Pak. Ini kas NU. Pak Suria dan ketua-ketua partai lain kan memberi masukan. Yang memutuskan tetap Pak Anies. Ini memutuskan Pak Anies. Oh, atas perintah Pak Suria. Ya artinya, ini biar clear dulu. Pak Suria tidak dalam posisi memperintah memberi masukan. Beda, beda. Kompor di mana-mana pula. Ketemu lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti. Mudah-mudahan. Mudah, Pak. Amin. Ini langsung bisa. Langsung dibikirnya. Anies. Amin. Sekadar. Amin. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak. Amin. Saya jawab amin aja deh. Iya, iya, iya. Ini udah mulai. Ini udah mulai di ini. Ini kayaknya digaung-gaungkan gitu. Ini kita harus disclaimer dulu, Mas. Sama apa pemeriksa Lanturan. Bahwa meskipun nanti kita akan balik-balik nyebut amin, itu bukan berarti Anies Muhaymin. Iya, tapi berarti itu juga nggak apa-apa. Tapi kan amin itu kan untuk... Iya, iya. Untuk semua universal. Kalau untuk demokan kan kayaknya acak tuh. Karena mau ngacak-ngacak hatinya ahaya. Selamat ya. Sudah punya pasangan. Iya, sementara ini demikian. Satu-satu pekerjaan. Maka kemarin waktu deklarasi itu, saya juga nggak tahan. Bu Reri sebelah saya. Bu Reri nangis. Saya juga nangis. Oh, saya nggak ada. Dia tanya-tanya, Pak. Nangis. Eh, lihat ibu nangis. Dan itu banyak yang nangis. Bukan. Melelahkan karena... Dari Aceh, kami satu tahun kurang satu hari membawa Anies keliling. Dari Aceh sampai Papua. Dari segala macam intimidasi sampai ular semua kami hadapi. Itu pengalaman yang luar biasa. Yang mudah-mudahan nggak akan dialami oleh generasi-generasi selanjutnya. Jadi banyak dramanya ya. Lih, caw-caw dari Aceh sampai Papua ternyata ketemunya di Jombang. Dramanya panjang sekali. Panjang sekali dan berbagai bentuk gangguan itu polanya juga acak. Ada beberapa yang kita tahu persis siapa dalangnya, setiap kita mau follow up. Pas dia bilang, nggak ada lagi kerja kalian yang lebih baik. Ngapain yang begitu diurusin? Tapi kita kesal. Sama seperti ketika kemarin Saroni ingin melaporkan. Di Baris Krim itu hasil rapat kita. Dengan Peter Gonta dan Charles Mekiansa. Gue hadir di situ, gue dengar sendiri. Gue ada rekamannya, itu nggak benar. Kata Saroni. Mau diapain? Mau dibiarkan ketidakbenaran ini. Sementara media begitu banyak, dia sudah undang mau ke Baris Krim. Jadi setelah susah, akhirnya dia tetap ke Baris Krim. Lupa sampai di sana, dia dapat akal, tanya Pak Surya di speaker-in. Udah lah Rodi, kita kerja yang lebih produktif. Yang begitu tuh, mana lebih besar manfaatnya daripada kita kerja yang lain? Nggak usah lah. Jadi dia ada excuse om wartawan. Karena di Senayan juga saya bilang dia, NT tidak bisa bilang ini secara pribadi. NT tanpa Nasdem, tanpa Wakil Ketua Komisi 3, nggak ada yang mau lipun. Dia pikirkan lagi. Dia masih nggak puas, dia telepon Anies. Anies juga bicara begitu. Kita sangat menghormati Pak SBY. 10 tahun dia memimpin negeri ini. Tolonglah Baruni. Tapi memang menarik, Mas. Jadi Nasdem ini diserang, terus dibilang pengkhianat, segala macam. Kucing garong. Kucing garong. Tapi terlihat santai gitu ya. Kalau udah ketemu jodohnya emang gitu. Aku memang beberapa minggu lalu kan ketemu Bang Taslim kan. Memang beda sekali. Auranya tuh lebih beri. Mulai-mulai. Tadi cerita, ambil air mata terhadap. Mulai dari ular. Selama ini melelahkan. Terlihat sekali dari tadi senyum-senyum terus. Jadi memang... Ada yang spesial buat Bang Taslim ini. Akhirnya PKB juga. Kan dulu PKB. Sekarang bisa menyatukan PKB dengan Nasdem. Atau paca-paca kan. Ini apa? Akhirnya Pak Taslim ke Nasdem. Jadi. Lanjut-lanjut Bang, lanjut. Jadi ya... Tapi ini semua syukur ya. Pak Haye mengakhiri semua ini kemarin. Dengan mengatakan selamat. Kita move on. Sekarang kita juga waktu malam. Malam Sabtu. Malam Sabtu itu. Kan gini. Untuk enggak meribut. Enggak menambah masalah macam-macam. Saya yang buat edaran atas perintah ketum. Minta semua orang Nasdem. Selama satu minggu. Dari hari Senin. Sampai Sabtu sore. Tidak bicara apapun. Tentang apapun. Ini yang bikin hampir tayangan dua arah gagal. Tentang apapun. Semua Nasdem di kunci. Jadi. Tentang apapun. Kemudian. Itu. Sangat. Jadi teman-teman tuh. Tanya kenapa. Saya juga enggak bisa jelaskan. Karena ini kan. Ini momentum ini kan. Sangat. Sangat langka. Pak Suria itu. Ke Eropa minggu pagi. Jam tujuh. Jadi kalau memang. PKB berniat menyelesaikan. Ya harus sebelum itu. Itu makanya prosesnya agak cepat. Cepat sekali. Tapi. Ya saya kira ini dinamika. Memang. Kita sudah diarahkan ke sana. Biarlah ini berproses. Kita. Kita tunggu selanjutnya. Bagaimana. Tapi ini menarik nih. Saya bicara sebagai. Apa. Orang yang pernah di PKB ini. Sebab penunculnya gimana itu. Apa. Orang kan melihatnya kayak. Tiba-tiba gitu ya. Dan sangat-sangat cepat sekali. Langsung. Jadi itu barang. Jadi begini. Kita membangun koalisi. Tapi. Kita juga kan. Selalu diberi kebebasan. Untuk membangun selaturahmi dengan yang lain. Sama seperti. Partai Demokrat berkomunikasi dengan PDIP. Dengan Golkar. Biasa saja. Jadi komunikasi-komunikasi itu ada. Komunikasi-komunikasi itu ada. Kemudian saya kira memang. Ada momentumnya. Bertautan antara. Apa yang terjadi di sana. Dengan pergantian nama koalisi. Jadi kalau mau ditanya. Apa persoalan prinsipnya. Persoalan prinsipnya cuma satu. Untuk di sana. Alternatif satu-satunya. Capres. Hanya. Putra mahkota itu. Dan harus segera deklarasikan. Oh di Demokrat. Buat kita. Ahaye itu salah satu alternatif. Nah itu yang jadi pertanyaan. Sepanjang berbulan-bulan itu. Tidak pernah tersampaikan. Bahwa. Dari sisi. Oh terus selalu-selalu dibicarakan oleh tim 8. Bagi kita. Pak Ahaye. Salah satu. Salah satu. Salah satu pilihan. Tetapi kita terus berusaha mencari. Yang lebih kompatibel dengan Pak Anies. Jadi kita. Saya selalu bilang begini. Tidak ada alasan untuk terburu-buru. Untuk melakukan deklarasi. Karena. Waktu pernaftaran masih panjang. Hanya itu. Sebenarnya mereka pengennya buru-buru. Tapi begitu dapat muhammin langsung deklarasi. Puncanya. Emang kalau jodoh gitu sih Mas? Ya itulah. Itu. Itu lah jodoh. Jodoh. Itu lah jodoh. Dan. Kebetulan. Kita berdua itu. 117. Lebih dua aja ya. Kalau disana itu kan. Agak ribet. Kalau satu pergi. Selesai. Nah selesai. Tapi aku membayangkan. Ini kan kalau. Sebagai misalnya perepuan gitu kan. Lupa. Sangat berjalan lama gitu. Kayaknya kedua orang tua merestui. Tapi dibilang. Kamu bukan satu-satunya gitu kan. Aku pas nanya bilang. Salah kurangku tuh apa? Tidak. Begini. Memang. Memang kalau itu kan. Standing position Nasdem begitu. Memang itu kan bukan satu-satunya. Buktinya. Kita terus mencari dan mencari. Tapi yang itu tersampaikan. Tersampaikan. Sangat. Bahwa kita akan mencari yang lain. Tau dong. Berulang-ulang. Jadi. Berulang-ulang. Jangan-jangan gini mas. Aku maaf aku potong. Jangan-jangan pas bagian bawa. Kamu. Satu-satunya. Jadi agak. Agak. Tersensor gitu. Teman-teman disana. Saya sampai pada kesimpulan itu. Bagi mereka. Pak Haye satu-satunya. Bagi kita. Salah satu. Salah satunya. Bagi mereka. Harus segera mungkin. Bagi kita. Masih banyak. Jadi ada di satu-satunya. Dan salah satunya. Takkan ya. Ada lagi yang lebih kejam. Alternatif terakhir. Tidak. Pokoknya alternatif itu. Urut aja. Urut abcet. Jadi. Nah. Puncaknya itu. Ketika. Pertemu saya ulang ya. Ketika pendapat komis. Tim 8. Di CKS. Itu. Willy Aditya. Seorang seorang. Anggota tim 8. Ada tugas ke daerah. Kita minta Pak Saron ikut. Dia waktu itu sudah enggan. Gue ngerti apa tim 8. Dia ikut aja. Dia ikut. Dia ikut disana. Dia. Dia mengikuti dengan seks sama. Besok. Beberapa hari kemudian. Dia menonton. Pernyataan. Yang Pak SBY bilang. Ada yang mengkhianati. Kesepakatan dan segala macam. Menurut dia tidak begitu. Tidak ada kesepakatan. Memang. Ada pihak sana menawarkan tanggal. Tetapi. Tidak dijawab oleh tim. Karena memang. Tim tidak. Tidak. Tidak sampai. Kapasitasnya gak sampai begitu. Terus dibawa pulang. Terus dikonsultasikan. Sementara. Dan pihak demokrasi. Sudah jadi kesimpulan. Nah. Kalau penjelasan Pak Anis. Kemarin. Di salah satu podcast. Itu kan jelas. Kalau tidak begini. Kami check out. Sudah disampaikan. Kepada sana. Dan disampaikan kepada Pak Surya. Pak Sudirman Said. Paginya kemudian datang. Sama Pak Anis. Ini betul begini nih. Gak ada jalan lain. Kalau begini. Anda gak berangkat loh. Pak Sudirman Said bilang. Ke demokrat. Bukan. Sama Pak Anis. Oke. Kalau begini. Kalau ini salah satu dari tiga ini bisa. Kan ada yang ngancam check out. Kata Pak Anis. Kalau itu tandir. Mau apa. Jadi ini belum ada pembicaraan. Deal-dealan dengan. PKB artinya. Ya PKB. Lain-lain lagi. Masih tiga. Setelah itu. Setelah itu. Mulai selasa itu. Kita berpikir keras. Jadi alternatif pertama. Atau alternatif terakhir. Kan tergantung potensinya. Kita juga. Mempelajari semua. Hasil-hasil survei. Kita mendalami berbagai. Pandangan-pandangan. Yang datang ke kita juga. Bukan satu dua orang. Banyak sekali. Berbagi kasih masukan. Jadi kita sampai kepada. Yang kedua. Dari sisi kita. Nasdem ini kan. Kekuatan utamanya ada di luar Jawa. Kalau kita perhatikan. Semua provinsi pemekaran. Dari Kepri. Sampai. Papua Barat. Kursi Nasdem ada. Itu provinsi hanya tiga. Empat. Tiga. Empat. Di Jawa. Kita masih kosong. Sekian puluh. Dapil. Nah. Kalau kita diberi kebebasan. Kita ingin dapat. Pasangan. Yang. Bisa mengisi. Kekosongan kita disitu. Itu juga. Salah satu pertimbangan. Dan itu ada di Cak Imin. Ada antara lain di Cak Imin. Yang akhirnya Cak Imin ketemu. Yaitu kan. Kurusan jodoh saja. Jadi moral story-nya. Nitya. Jangan suka ngacem-ngacem. Ditinggal malah-lalah. Tapi kalau memang beneran sayang sih. Gak bakalan. Atau gini. Lovul mafus apa? Lovul mafus. Tapi gini. Ada yang. Ini sekaligus. Konfirmasi ini. Ada yang bilang. Itu kan dideklarasikan saja. Penentuannya sampai ke pendaftaran. Tanggal 19 Oktober. Itu proses. Itu gimana? Kira-kira pasangan Amin ini akan sampai ke pendaftaran atau gak betul-betul orang Sekjen? Kalau menurut saya bukan sampai ke pendaftaran. Sampai pelantikan di Istana. Tepuk tangan. Ini baru Sekjen. Ini Sekjen. Betul-betul Sekjen Nasdem yang lahir dari Rahim PKP. Ini begini bahasanya. Putraan dari keduanya. Ya karena ada yang bilang dinamikanya masih panjang. Kemudian belum lagi restunya. Jadi begini. Waktu satu hari sebelum deklarasi itu sore. Habib Abu Bakar, Sekjen Nasdem datang bertandang ke Nasdem. Kita ngopi, ngobrol, segala macem. Besok mereka akan hadir. Sabtu pagi beliau juga berangkat bersama kita satu pesawat. Sampai disana beliau dapat penjelasan lagi dari pimpinannya kira-kira seperti ini. Posisi Anis itu sudah ditetapkan oleh rapat Majelis Suruh. Sebagai Capres itu tidak bisa diganggu-gugan. Kemudian Anis juga diberi kebebasan untuk memilih wakilnya. Itu juga sudah clear. Majelis Suruh ini ada 99 orang di seluruh Indonesia. Nama Cak Imin selama ini tidak pernah mereka bahas. Oleh karena itu mereka perlu waktu. Setelah kita deklarasi, mereka nyatakan. Sikap mereka seperti itu. Hari Minggu, hari Minggu mereka membawa Pak Anis di Dili Serdang kalau tidak salah. Hari Senin di Jawa Barat. Jadi terus bersalam. Tanggal 10 nanti kita ada kegiatan bersama. PKS dan Nasdem di Palembang. Jadi ini tinggal soal waktu. Oleh karena itu, saya juga bilang sama kawan-kawan pembertukan tim ya kita sabarlah. Kita tunggu PKS. Jangan nanti ada kompor lagi bilang. Ya kan orang lain bilang si ini ditinggal, si itu ditinggal. Ya, karena kan. Kalaupun ditinggal kan udah. Kan udah cukup 17. Jadi ini kan yang kita mau bangun. Ini kan yang kita mau bangun. Kebersamaan, ya kan. Kebersamaan. Barat yang mau ditinggal udah daftar list di penghulu gitu loh. Kita mau bangun kebersamaan. PKS itu secara prinsip is oke. Tinggal mereka mau menyelesaikan ini dengan tata cara anggaran dasar mereka. Ya kita kasih kesempatan. Bang, kalau dulu kan ada problem apa atau banyak emang-emangnya bisa jadi problem. Salah satu problem yang tadi Abang cerita soal ganjalan segala macem. Bahwa ketika Amsal Mananis tidak ngasih tahu apa presiden katanya. Nah untuk yang kali ini apakah presiden terimpun? Salah satu komplain yang banyak kami dengar dari berbagai pihak adalah ada komplain dari istana karena waktu deklarasi Anis tidak diberitahu. Itu ada beberapa hal yang saya harus klarifikasi. Saya juga tidak tahu persis apa tidak diberitahu karena yang bertemu presiden kan hanya Pak Surya Palong. Pertemuan kemarin juga itu kan jadi gini kalau kita minta pertemuan sama presiden kan tergantung ke tersediaan waktu. Saya mundur sedikit satu hari setelah kami apil siaga juga Pak Presiden menyediakan waktu buat Pak Surya. Itu kan bukan Pak Surya yang menentukan. Nah pertemuan kemarin juga seperti itu. Jadi Pak Surya biasanya pulang dari istana beliau hanya memberi gambaran umum. Saya diterima seperti biasa. Diantar sampai di mobil seperti biasa. Bahasa tubuhnya seperti ini dan segala macam. Jadi kita juga tidak tanya hal-hal yang prinsip. Nah kalau ada pertanyaan apakah kemarin itu Pak Surya telah memberitahukan kepada Pak Jokowi. Terus terang saya tidak berani jawab karena saya tidak ada di situ. Itu dan itu bukan bagian dari komunikasi kita dengan Pak Surya. Iya. Karena itu saya tanyakan. Cara-cara itu dianggap jadi blunder lagi kan gitu. Seperti kasus dulu. Tapi kalau hubungannya udah kembali lagi berarti. Hubungannya sih baik. Kakak adik ini udah balik lagi berarti. Hubungannya baik. Buktinya ya ketemu gitu loh. Tapi Bang Taslim mendengar gak kalau Muhaimin pernah minta waktu buat Pak Jokowi sebelum deklarasi dan sampai akhirnya deklarasi di Surabaya. Tidak dikasih. Saya mendengar sih banyak. Tetapi ya apakah info itu valid atau tidak kita juga tidak tahu. Tapi kapan itu Pak Muhaimin minta waktu? Karena ini kan prosesnya juga akan cepat. Sangat-sangat cepat. Cepat. Tapi kalau... Dan Pak Muhaimin itu walaupun orang yang ada dalam koalisi sepanjang pengetahuan saya dua kali kepemimpinan Pak. Jokowi. Jokowi memang dia jarang. Termasuk dia jarang. Jarang bertemu berdua begitu. Dari dulu memang sifatnya begitu. Tapi anu masih kabarnya sih. Ini kabar lagi ya. Kabarnya apa? Memang tidak pamit. Tidak pamit. Tidak pamit sama presiden. Dari informasi yang saya dapat. Dari Merdeka Utara itu. Merdeka Utara ya benar ya? Itu katanya memang Cak Imin katanya gak pamit. Sama presiden. Nah saya gak tahu apakah memang konteksnya karena dia udah minta waktu. Mungkin menurut Cak Imin lebih baik minta maaf daripada menanya. Itu lebih baik minta maaf. Maaf, maaf, Pak. Ini kasihan ujian. Baik minta maaf ya benar-benar izin. Kalau minta maaf itu kan. Mau lewat aja, mau lewati orang aja minta maaf. Nah sekarang pertanyaannya. Nama koalisi itu milik siapa? Ada gak di perjanjian tim delapan itu? Tidak ada di perjanjian. Tapi kalau bicara kata perubahan. Itu bagian dari logonya Nasdem. Jadi bukan karena mas AHY. Jadi gimana ini penyelesaiannya kira-kira? Yang jelas kan sampai sekarang kami tetap menggunakan koalisi perubahan dan persatuan. Persatuan. Nanti bagaimana? Terus berarti Demokrat bikin perubahan dan persatuan perjuangan. Bagaimana ke depannya nanti kita. Tapi gimana kira-kira? Soalnya sudah statement Demokrat bilang supaya Nasdem menggunakan nama baru. Mungkin harus dipilih nama permanen bukan berubahan. Statement-statementnya kan banyak. Ngomong, bicara sendiri tentang perkhianatan, bicara sendiri tentang memaafkan. Yang begitu biasalah. Orang dalam suasana emosional kita pahami itu. Tetapi yang paling penting sekarang, apa sih tujuan semua membentuk koalisi ini? Pasti untuk sesuatu yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Lebih bagus kita curahkan semua potensi dan energi kita ke arah sana. Tidak menyediakan persoalan kan? Seperti kemarin itu. Apa ruginya seharuni kalau hanya melaporkan? Tapi kenapa dilarang? Tidak produktif untuk bangsa ini. Terlalu lelah kita untuk membuang-buang energi. Padahal menurut kita tidak ada gunanya. Sepertinya ada nama baru yang lebih bagus lagi mas. Koalisi Perubahan Untuk Kebangkitan Bangsa. Kalau itu sampai kejadian, peran sekjetas kebangsaan. Berarti benar-benar. Udah dipaksikan ini. Wah, idenya. Padahal baru mengusulkan yang tadi itu loh. Persatuan permanen. Jadi, persisnya, jadi gini. Dan mereka kan sudah. Ini kan, PKS ini kan saya yakin tinggal soal waktu. Mereka sebuah... Tapi, jadi hari per hari ini belum firm gitu bang. Kenapa ini masih nama-nama? Koalisi Perubahan. Masih bertahan di situ atau tidak? Ini yang sedang didiskusikan. Termasuk Demokrat. Kalau Demokrat sudah resmi keluar atau nggak sih? Sudah. Demokrat sudah resmi menyalahkan keluar. Kita move on. Kemarin pidato terakhir. Pidato terakhir AHY. Ya, terakhir mereka pidato. Saya sih berpikir ketika AHY bilang selamat untuk Pak Anies Baswedan, Pak Mohamim Iskandar. Saya berpikir, jangan-jangan ada peluang untuk tetap bertahan. Dengan mengingat lagi. Biar saja proses yang menjawab itu. Ya, tinggal dikasih dua atau tiga gitu. Nggak jadi ingat next-nya. Bukan lagi. Kata-kata next-nya jadi ingat. Tadi kan, bilangnya kan next. Kita. Tapi memang ada komunikasi. Oh, the next rising start up. Secara perorangan, ada beberapa komunikasi kita secara ofisial tidak. Saya harus katakan itu secara perorangan ada. Kalau boleh kita, bukan simpulkan, coba kita cari benang merahnya ya. Ini peranan Pak Surya ya? Bahwa sampai Pak Mohamim jadi... Saya kira semua berperan, cuma porsi. Kalau datang cerita tadi, bahwa langsung-langsungnya kita salaman. Jadi begini. Mengapa kami lebih terkesan berperan? Karena Pak Surya atau eksponen partai nasdem yang lain tidak ada mengajukan diri baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. cawapres itu kan ada akhir dari partai PKS. Ada akhir dari partai demokraan. Dari nasdem itu enggak ada. Ya kan, udah capres. Capres itu juga bukan. Anies itu bukan anggotaki. Ormas pendiri partai nasdem. Dan Ormas itu kan... Pak Sekjen. Kalau Ormas... Anies ini juga seribu persen sudah punya nasdem. Dan Ormas itu. Pak Viva juga Ormas. Tapi kan kalau itu enggak ada deklarasi, kan? Sesuai. Padahal tadi dibuka dengan beli kami menangis. Karena sepanjang ini mengingat perjalanan. Membesabang sampai merokeh membawa Anies Mas Vedan. Mulai dari ular sampai apa tadi ya, Pak? Inilah. Jadi memang... Ini memang luar biasa. Misalnya di Jayapura. Natan Nasional di Jayapura. Itu... Supaya semua menjadi clear. Internal menjadi clear. Saya bilang sama Pak Ketum. Minta supaya semua anggota fraksi... Yang merayakan Natal berkumpul di Papua. Menyambut Anies. Satu hari sebelumnya. Semua datang. Kemudian atur meja. Semua mejanya di situ. Jadi sembilan orang mengelilingi Anies. Ini Natal... Di Pak Jayapura. Ada yang komplain. Loh, nama kamu kok nggak ada? Saya kan panitia. Saya udah wiri. Saya nggak perlu duduk. Saya bilang. Oh iya. Ya, udah gitu. Tapi... Hari itu jam 6 kami mendapat... Ya ini flashback saja. Kami mendapat... Apa itu radiogram? Apa telegram? Atau apa? Dari PM berwenang bahwa auditorium tidak diizinkan. Nah itu kan cari penyakit. Kenapa? Orang-orang dari kampung banyak sekali. Sudah datang. Kita bilang. Ini Bang Taslim mau cerita bahwa... Perjuangan-perjuangannya. Ada rintangan-rintangan. Perjalanan. Setengah jam kemudian datang lagi radiogram. Yang isinya berlawanan. Bisa digunakan. Padahal... Nah yang seperti itu bukan 1-2 kali. Di Aceh. Di Sumatera Barat. Di Padang. Padang-Panjang tidak karena ketua... Ibu Pak Wali Kotanya itu ketua Nasdem. Jadi... Ini tidak mudah Pak Suriap. Anies kemarin bicara sama... Waktu pidato dia mengatakan sama Pak Mohamin. Kita bersama-sama... Menempuh jalan yang terjal. Untuk sama-sama sampai di punca. Itu kata kiasan itu... Kami sudah alami 1 tahun. Kami sudah alami. Real. Tapi... Memang kalau kita menangis terus orang kasihan. Sudah lah. Kita tahan saja ini. Ini bagian... Memang kalau mau... Mendapatkan... Keadaan yang lebih baik... Harus berjuang. Ya ini kita lakukan. Ini Bang Taslim mau cerita. Bahwa mendapatkan Anies. Mengawal Anies. Sampai dengan kemarin dideklarisikan. Itu bukan hal mudah. Kalau dengar kawan-kawan Demokrat. Ini penjelasan dari Sekjen Nasdem. Sekjen Nasdem yang dulu juga di PKB. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Tapi apa itu tujus... Dalam rangka gini sih... Mas Yogi, Gus Kim, Mas Naslim. Kalau kita milih calon pasangan hidup gitu kan. Berarti gitu kan ya. Mau sampai capres. Nggak cuma capres, sampai pres dan opres kan ya. Pengennya kan yang melengkapi. Pengennya yang... Yang kompatibel. Kompatibel. Itu bahasa IBM. Dulu saya kan orang komputer. Di komputer itu hanya satu bahasanya. IBM kompatibel. Jadi standarnya IBM. Berarti standarnya ya. IBM. Nggak standarnya Nasdem itu adalah... Harus yang punya suara NU. Nah itu... Itu maksudku. Kebetulan... Kebetulan di sebelah itu... Ada yang baru kaget-kaget. Lagi ngambek. Karena ganti nama. Koalisi kebangkitan. Langsung diganti. Aku mengakui kau pergerakan cepat sekali loh itu. Seorang sekjen Nasdem dari PKB. Artinya masih diketahui. Lihat kira-kira ini. Ini buang ini. Lagi pada marah ini. Mau ditanggap dengan cepat dulu ya. Mataslim. Ini terus terang kami heran ya. Karena Mas Jazil terakhir kita undang. Ini waktu itu PKB. Polak-paling ngomong. Cak Imin di Pinang. Cak Imin di Pinang. Dipinang untuk siapa ya? Meminang siapa? Mas Jazil dengan PKB cukup gak? Cukup. Cukup. Seandainya... Pas soalnya. Anis. Cak Imin gitu. Jangan mancing-mancing. Lo enggak. Ini kan kata-kata dikomunikasi. Jadinya... Artinya gini. Kira-kira komunikasinya... Bang Taslim dengan PKB kan masih bagus lah. Pasti. Ini begitu lagi baper-bapernya karena diganti nama koalisinya. Itu Bang Taslim denger. Oh iya ya. Jadi... Yang komunikasinya baik dengan PKB dan dengan banyak partai itu... ...hampir semua pengurus Nasdem karena orang Nasdem itu kebanyakan orang-orang pergerakan. Kita dengan para pengurus partai lain itu karena sama-sama pergerakan tentang mahasiswa... ...bicaranya lebih bebas. Jadi banyak sekali yang punya relasi yang seperti itu. Kita lengkap. Lengkap bahkan tokoh game ini juga ada di... Tapi banyak senior di PKB dengan Bang Taslim. Jadi ya... Tapi poin saya ini kita sudah lalui bersama-sama. Sebagai anak bangsa kita menatap ke depan. Semua sudah move on. Ya sudah kita jalan lagi. Dan bukankah Pak Surya ini benar-benar melihat Mas Ahaye sebagai... Apa kalau kalimatnya? Sebagai... Di mata Pak SP berulang kali dia mengungkapkan. Dia mengatakan Pak Ahaye ini the next rising star. The next, ya? The next rising star. Itu berulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Dan itu beliau mengucapkan itu dengan apa adanya. Bukan dibuat-buat. Sebenarnya itu kalimat yang sangat diplomatis sebenarnya. Kamu tuh nanti jatahnya. Itu bukan kamu. Tenang. Tenang. Ini tafsir beliau. Bang Raslim, berikutnya kan kita menyoroti fokus ke kerjanya koalisi. Sementara karena namanya masih dalam sengketa. Peram. Sebetulnya koalisi Amin aja deh. Koalisi Amin aja. Terimutan harap. Ini kan Anies Baswedan ini kan di beberapa survei kan gapnya masih agak jauh. Nah apa kira-kira? Pasti kan sudah punya bayangan. Jadi ya... Dengan masuknya Muhammad Iskandar akan mengambil cerupan Jawa Timur. Kita berharap mereka saling melengkapi. Kita berharap mereka saling melengkapi dan kita akan lebih menguatkan lagi relasi kita dengan relawan. Relawan itu terus terang ada sekitar 200 simpul. Sampai sekarang belum semua terkomunikasi dengan kami. Terutama dari faktor karena kami tidak cukup sumber daya kami untuk melayani mereka. Tiap hari ada yang mau ketemu segala macam. Tapi saya lihat ke depan, situasi ke depan ini akan banyak berubah dari yang sebelumnya. Oleh karena itu kami yakin dalam proses kami berbenang ini menunggu rapat tim 1-2 hari lagi menunggu PKS ya. Sudah hampir pasti. Kemudian... Hampir pasti apa nih? Hampir pasti bersama kita. Kemudian bersama kita secara formal. Kalau bersama sekarang sudah bersama. Mereka kemana-mana bersama Anies. Sama-sama bersama Anies kita akan mengatur beberapa strategi yang saya belum... Belum final ini masih ide Nasdem. Belum menjadi apa sikap kami bersama. Tetapi kita percaya ke depan ini kan dua orang ini kan dengan latar belakang yang banyak persamaannya. Mereka sama-sama datang dari keluarga yang punya jasa besar terhadap Republik ini. Sama-sama kuliah di UGM. Sama-sama kuliah di UGM. Tapi yang satu cucu Palauan Nasional. Yang satu cicit Palauan Nasional, Mbak Bisri. Kemudian mereka menempuh karir yang berbeda. Kemudian bertemu di gelanggang Pilpres. Kalau Pak Anies ini kan lebih banyak di dunia pendidikan. Sampai jadi rektor. Kalau Pak Muhymin itu konsisten. Dari mahasiswa, pergerakan PMI, kelompok Cepayung, dan seterusnya. Dan saya menjadi saksi sejarah bagaimana atensi beliau terhadap dunia pergerakan mahasiswa. Misalnya, beliau itu masih peduli dan masih mau mendengar kalau ada pemilihan ketua BPM di IAIN misalnya. UIN bang sekarang. UIN ya. Jadi maksud saya, tidak sekedar iya-iya, tapi beliau-beliau kasih atensi. Dan itu juga dirasakan oleh anak-anak yang bukan hanya PMI. Jadi, dan Anies juga kan waktu di Papua kemarin itu, saya juga agak terkaget-kaget. Dia banyak-banyak sekali koleganya yang ternyata tidak dari lingkungan dia. Ada cukup banyak pendeta yang kenal dia karena Indonesia mengajar dan seterusnya. Nah, itu semua akan kita padukan. Potensi itu akan kita padukan semua. Untuk apa? Untuk kepentingan elektoral. Isu-isu yang dulu dari awal, isu-isu miring itu kan sekarang sudah mulai berkurang. Tidak ada lagi urusan Bapak identitas dan segala macam. Yang paling susah ini kami. Di Aceh, Nasdem itu dua kursi RI. Delapan kursi provinsi. Lewat. Hanya karena kita dibilang mendukung penista agama, kursi RI kita hilang. Itu kampungnya Pak Surya Palo. Kursi provinsi kita enam hilang. Nah, begitu kita mendukung yang sebaliknya, kita dibilang mendukung Bapak politik identitas. Ini yang benar, yang mana di Republik ini? Jadi, kita ini melalui harus mendukung siapa? Maka kemarin Pak Surya dengan sangat tegas mengatakan, selamat tinggal politik identitas. Cebong dan kampret. Selamat datang politik kebenekaan. Nah, yang paling penting buat Nasdem, pemilu penting. Tapi yang paling penting adalah Indonesia hari ini harus tetap menjadi Indonesia ke depan. Kemenekaan, kemajumukan, penghargaan terhadap setiap kelompok, sekecil apapun, itulah Indonesia. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau kalian belum pernah ke nias di kampung ibu saya, sebaiknya tidak mengaku Indonesia yang parepunan. Kalau belum pernah ke Nabire, belum pernah ke Pulau Kisar, di Maluku sana, Indonesia ini luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengayomi kebenekaan dan kebangsaan kita ini menjadi hal yang positif. Dan itu kan sekarang nih, rakyat dengan medsos ini tentu ada kekurangan, tapi semakin pintar. Yang kemarin itu juga menjadi contoh kan. Ada yang coba-coba, menjadi seolah-olah, menjadi korban, dan segala macam, rakyat tidak, tidak tanggapi. Tiga hari selesai. Yang kemarin menjadi korban? Siapa itu, Mas? Ya, tidak tahu lah. Yang seolah-olah menjadi korban. Dan nyaris dilaporkan ke polisi. Tapi batal, karena ditelpon ketua umum. Bukan ditelpon. Menelpon ketua umum. Dan ditangkat untuk balikan. Jadi yang tadi disampaikan, kemanjebukan, kebenekaan, itu terjemahan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaymin ya? Anies dan Muhaymin itu mewakili itu. Iya, iya. Ya kan? Tapi menarik. Islam perkotaan dan Islam tradisional, kita tahu bagaimana, bukan hanya Gusdor, bagaimana orang NU memandang dan memperlakukan secara konkret keberadaan orang-orang yang jumlahnya tidak besar. Minoritas. Bagaimana kakeknya Anies Abe Baswedan dalam bukunya Saya Abe Baswedan itu bagaimana sebelum Indonesia merdeka dia sudah mengatakan kami ini keturunan Arab tapi kami Indonesia itu beresiko loh. Tahun 37. Beresiko itu. Iya kan? Lu siapa lagi? Ngelawan Belanda dan seterusnya. Nah, bibit-bibit kebangsaan yang seperti itu yang terus-menerus kita popo. Gusdor bilang, saksian saya di Kompas saksian saya di Kompas TV 30 Desember 2009 kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi orang lain orang gak tanya kamu siapa orang gak tanya agamu apa orang gak tanya suku mau apa orang tidak tanya kamu tanya orang tidak tanya kamu anak siapa itu ceritanya begini flashback sedikit jadi jadi Gusdor kecewa sekali dengan pengurus PKB PKB ya bukan PKB di Sumatera Selatan bukan PKB Jacaimin ya belum ya belum ini disitu jadi kemudian dibuatlah SK saya tidak tahu saya sebagai karateker saya sampai di PBNU Senin, Rabu, Jumat itu Gusdor cuci darah itu waktu kita menampingi itu kita pasti hadir Senin, Rabu, Jumat dari PBNU jam 11 menuju Pavilion Gencana saya masih hafal itu di Cipto selesai jam setengah jam 2 setengah 3 kita menuju Sotobanggong itu protap nah jadi Suleiman Ajudan Gusdor bilang Pak Raslin dia akan menjadi karateker saya merasa gak tepat secara secara banyak hal gak tepat di meja Gusdor itu ada macam-macam ada teh poci ada ada kerupu-kerupu yang dikasih orang itu beliau harus makan semua kalau gak beliau tanya yang dikasih sini mana yang dikasih sini mana saya datang salam dan segala macam saya mulai intinya saya rasa saya gak tepat Gusdor marah pukul meja man jalan kalau Gusdor marah dia itu hanya ketiga tempat satu ke tukang cukurnya di Proyek Senen dua ke rumah sahabatnya Bingki Irawan di Sunter seorang Kongucu ketiga mantan yang game ini apa namanya men sesengnya men sesengnya Gusdor game ini di Jempaga Putih siapa namanya tiga-tiga itu nah kalau Gusdor marah itu dibiarkan saja dia paling lama tiga jam saya tetap saya tetap tunggu di PBNU saya gak ikut jalan dua jam kemudian saya telpon Suleiman mereka ada di ternyata ada di Proyek Senen di tempat tukang cukur itu itu hari Selasa Rabu suci darah berjalan seperti biasa setelah suci darah kita tidak ke Sotobangkong makan di restoran Padang di depan rumah sakit Cikini PGI Cikini masih ada itu namanya Sederhana atau Garuda saya lupa makan segala macam ya masing-masing makan masing-masing makan sampai di PBNU beliau yang tanya tadi taslim makan apa rendang Gus enak rendangnya enak Gus rendangnya enak dong Gus orang Padang rendang gak enak tadi terpikir gak itu dimasak oleh siapa anak siapa suku apa ya kalau udah makanan mana ingat lagi Gus disitulah dia bilang jadi kamu besok berangkat ke Palembang kamu berangkat ke Palembang kita uji kita uji pandangan saya kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang terbaik dan berguna bagi orang lain orang tidak tanya agama kamu orang tidak tanya suku kamu orang tidak tanya asal-usul kamu mengapa mengapa saya ngomong begitu sama sama Gus Dur karena Mas Duki Baidowi yang sekarang Korenator Wapres dia WA saya dia bilang nama kamu disebut dalam rapat PWNU sebatas selatan pertanyaannya apa hukumnya kalau orang Kristen menjadi ketua PKB di sebatas selatan jadi itu yang itu menggerakkan saya jadi masuk-masuk Pak Sail betul saya dari sini langsung ke Puri Agung Puri Agung itu rumah gubernur yang sekarang juga Nasdem dia cerita apa yang saya bisa bantu blablabla saya tinggalkan sumsel itu sampai pergantian pengurus sampai tuntas saya masih disini saya bilang kalau masih ada utang kita mau bayar selamanya clear jadi itu obsesi yang kita harus kejar sama seperti pertanyaan saya di galeri di galeri di Nasdem di Nasdem Tower itu ada sekian ratus patung patung pahlawan nasional ada patung Rudia Selawar Tono hmm siapa yang buat ini saya bilang kenapa kamu buat ini ini kan ini kan tempat patung-patung pahlawan nasional pesan Pak Surya akhirnya saya ketemu di Pak Surya bang situ ada ada bukan hanya patung Pak Rudia bukan hanya patung Rudia Tono tetapi ada patung-patung lain yang ternyata bukan pahlawan nasional saya bukan komplain saya tanya ini kan protapnya ini ini ruang lantai 6 5, 6, 7 ini kan pahlawan nasional ada pahlawan nasional secara formal ada yang di mata kita dia pahlawan nasional Rudia Tono bagi saya dia itu pahlawan nasional dia berada di situ nanti kapan-kapan kalau ke Nasden Tower lihat sendiri patungnya Anies belum ada oh iya kan ini dia bentuk serius Anies tampak muhaimin ya ini simbol nomor 1 nanti kita muhaimin iya kan artinya itu Anies sama gandengan bergandengan terus peace gitu berdua itu lebih menarik ini ada yang ini kalau bikinnya patung kerusakannya susah bang kalau cuma sepaduk disobek-sobek kalau patung di pulang di pulang ini menarik loh kalau memang betul PKS bertahan ya dimana PKS oh bertahan PKS hampir pasti bertahan jadi PKS itu kemarin mengumumkan hasil keputusan rapat Dewan Suruh mereka itu memang sudah menetapkan Pak Anies sebagai presiden menyerahkan kepada Pak Anies untuk calon wakil presiden tapi yang tempat koalisi sekarang ini belum pernah mereka bicarakan jadi mereka harus formalkan di rapat mereka gak susah gak ini menggabungkan PKS sama PKB gimana di bawah menjelaskannya jadi iya inilah uniknya Indonesia inilah momentum inilah yang oleh Nasdem dikatakan it's time sekarang saatnya bersatu Islam perkotaan dengan Islam tradisional ketemu ya ditambah dengan ini apa ini Nasdem ini makhluk apa ini gak ngerti juga saya pokoknya itu lah tapi di grassrootnya pasti perlu kerja lagi dong atau kan elite elite selesai atau grassroot gimana di grassrootnya perlu kerja lagi perlu kerja lagi kerja yang mudah tinggal untuk menjelaskan nanti caranya batasan sebentar lagi kalau bukan sekarang kapan lagi kalau bukan kita saya mau sekali lagi mau tanya di awal kan koalisi perubahan sudah mengatakan termasuk Pak Surya Paloh kan mengatakan untuk cawapres silahkan Pak Anies Pak Surya Paloh kan betul ya untuk yang kasih yang memahami ini iya ini kan bukannya Pak Surya Pak Surya dan ketua-ketua partai lain kan memberi masukan yang memutuskan tetap Pak Anies ini memutuskan Pak Anies atas perintah Pak Surya ya artinya ini biar clear dulu Pak Surya tidak dalam posisi memberi perintah memberi masukan beda-beda kompor di mana-mana ini kan penting ya kan jadi sekali lagi ini bukan lagi diserahkan sebenarnya kepada Anies Pak Surya tapi ada campur tangan dari ketua umum partai NADEM bukan campur tangan menurut saya ya itu lebih kepada kontribusi dan itu bukan hanya bukan hanya bukan hanya last time itu ketua partai lain juga bahwa kontribusinya berbeda-beda itu selain kan tapi kan tidak mungkin kira-kira tidak mungkin posisi ketika Pak Anies ditanya calon nanti Cak Iwin gak mungkin kan jangan Pak Surya jangan kan gak mungkin adanya talon besok segera deklarasi sebelum saya ke Eropa hari minggu malam itu Pak Anies juga dipanggil dialog berdiskusi sempat ada dan Pak Anies dan Cak Imin ini kan kenal ini juga bukan satu dua hari kan kemarin waktu di waktu di sebentar Bang kita kelirkan ini dulu jadi gini biar clear jadi ini hanya ini mengatakan begini loh apakah Pak Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nahdem atau Koalisi Perubahan itu sebagai petugas partai atau individu gitu loh biar anda temennya gajar jadi pertama kita tidak pernah menggunakan terminologi petugas partai di partai itu tidak ada petugas yang ada semuanya itu pemimpin dan individu partai yang kedua yang kedua yang ingin saya katakan bahwa ini adalah disuarakan oleh Anies berdasarkan masukan-masukan poin empat itu piagam kerjasama partai itu kebetulan sedikit-sedikit juga saya ikut menyusunnya jadi itu memang disuarakan oleh Pak Anies dengan mendapat masukan sama seperti posisi tim 8 tim 8 itu tadinya kan itu untuk memberi bantuan dan dukungan teknis kepada Pak Anies nah dalam perjalanannya tim 8 itu setiap setelah bertemu harus melapor ke organisasinya saya saya selalu mendampingi Pak Surya kalau Pak Sugeng dan Pak Willy melapor jadi kita tahu persis apa yang terjadi disana tapi oke lah ini ya sudah sudah lah kita mikir ke depan kan hanya satu saja kalau Anies dan menulis surat cinta ke AHY tulis tangan Pak Mohammin ada gak? gak ada ya? gak sempat tulis tangan saya ditanya juga di beberapa station TV ini latar belakang saya lawyer ya kalau surat gak ada tanggal itu sudah gak bisa menjadi alat bukti yang kedua dibaca aja disitu kan harapan harapan Pak Anies dan Pak Anies memang sudah melakukan itu sudah melakukan itu sebagai salah satu kandidat dan buat kita juga kandidat cuman bukan satu-satunya berarti harapan Pak Anies AHY bisa paham dengan pemilihan yang AHY ini kadar ketemu lagi di Lanturan minggu depan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati